kembali lagi bersama saya Melok Tepi Lukman di materi setting holiday dengan CorelDRAW X7 berikut adalah tutorialnya sudah kita men-setting bahasanya dengan bahasa Indonesia sekarang kita ada setting holiday-nya tidurannya Hai dengan klik holiday lalu di bulan Januari tanggal 1 Januari tanggal 1 Januari 1 Januari ada perayaan Tahun Baru Hai masehi 2016 lalu klik add modify lalu di bulan Februari tanggal 8 diperingati Tahun Baru Imlek 2567 lalu klik add modify lagi di bulan Maret tanggal 9 9 Maret diperingati hari nyepi atau Tahun Baru Saka 1938 lalu klik add modify lalu di tanggal 25 Maret 25 Maret diperingati hari wafatnya Yesus Kristus 25 Maret diperingati hari wafatnya Yesus Kristus Yesus Kristus Lalu hai 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 teringatasi hari burung nasional hai 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 되는 Lalu, add, modify. Di 5 Mei. 5 Mei. Kenaikan. Yesus Kristus. Lalu, add, modify. Di 6 Mei. 6 Mei. Ada Isra. Mi'raj. Nabi Muhammad. Salam. 27. Rajab. 14.37. Gijirin. Lalu, klik add, modify. Tanggal 22 Mei. Dekati. 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 Waisak 2560 Lalu Add Modify Di bulan Juli Tanggal 6 dan 7 Peringati Hari Raya Kita buat lagi Tanggal 7 Disininya 6 dan 7 6 dan 7 Juli Peringati Hari Raya Hidu Fitri 1 sampai 2 Syawal 1437 Hijriah Lalu Add Modify Ini tanggal 7 Kita ikutkan juga Kita ubah Dingin Jadi tanggal 7 Lalu Tanggal 17 Agustus 17 Agustus 17 Agustus Proklamasi Proklamasi Kemerdekaan RI Add Modify Lalu Tanggal 12 September 12 September 12 September Peringati Idul Adha 10 10 Julhijjah 14 37 Hijriah Lalu Add Modify Di tanggal 2 Oktober 2 Oktober Diperingati Tahun Baru Hijriah 1 1 6 14 38 Hijriah Di bulan Desember Di tanggal 12 12 Desember Peringati Maulid Nabi Muhammad Salah Walaikumsalam Lalu Add Modify Di tanggal 25 Desember Diperingati hari Raya Natal Lalu Add Modify Sesudah kita membuat Define Holidays for Indonesia Kita close Itulah tutorial Setting Holidays Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga Menfaat Untuk kalian semua Dan Tunggu di tutorial saya Yang selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton